Halo semua, pertama kali saya datang ke Korea, saya sangat bingung. Iya, karena WC Indonesia. Kalian sudah tahu, WC Indonesia sangat berbeda dengan WC Korea. Benar. Jadi, hari ini saya bilang apa yang berbeda sama WC Indonesia dan WC Korea. Alasan kenapa orang Korea sangat bingung saat pakai WC Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan itu sambil memperlihatkan WC Korea. Alasan pertama, WC Indonesia tidak ada tisu. Di WC Korea ada tisu. Sebagian besar WC umum juga ada tisu. Ya, ini karena orang Korea pakai tisu saat, hmm, gitu, puang air besar, gitu, ya, ya, pakai tisu. Tapi, di Indonesia, orang-orang tidak pakai tisu, kan, biasanya. Jadi, saat pertama kali saya pakai WC Indonesia, sangat bingung. Karena di sana tidak ada tisu. Nanti saya, nanti saya dengar dari teman Indonesia, orang Indonesia pakai air untuk gitu. Alasan kedua, WC Indonesia ada senapan air. Ya, di sana ada sesuatu yang gitu. Mirip sama senapan. Pertama kali saat saya lihat itu, saya kira, ini apa? Ini untuk apa? Dan nanti teman Indonesia saya bilang, oh, itu untuk gitu. Tapi, pertama kali saya pakai ini, saya kurang tahu gimana cara pakai ini. Karena, oh, itu terlalu kencang. Akhirnya terlalu kencang, pssh, pssh, pssh. Ya, sebagai orang yang pakai ini pertama kali, saya sangat takut. Karena kencangnya, pssh, pssh. Saya kira, oh, mungkin itu bisa sakit. Bisa membuat, eh, saya sakit, gitu. Tapi, nanti teman Indonesia saya mengajar bagaimana cara pakai ini. Bisa mengontrol kencangnya, pssh, 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 gitu. Jadi, saya sekarang tahu gimana cara pakai ini. Dan ini, oh, enak. Lebih enak daripada pakai tisu. Benar. Saya kira ini lebih bersih. Dan itu lebih baik untuk alam. Benar, kan? Jadi, kalau orang Korea datang ke Indonesia, Kalian harusnya mengajar bagaimana cara pakai ini, ya. Dan ketiga, di Indonesia ada WC yang harusnya bayar. Betul, kan? Saat pertama kali saya ke WC seperti itu, Saya sangat bingung. Karena di depan WC ada seorang. Dan saat saya keluar dari WC, Dan dia bilang harusnya bayar. Ya, itu tidak begitu mahal. Tapi, saat itu saya tidak punya uang. Jadi, ya. Maaf ya. Saya pura-pura tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Inggris. Dan saya pura-pura tidak tahu apa-apa. Jadi, dia bilang, Tidak apa-apa. Pergi-pergi saja. Gitu. Terima kasih, Pak. Dan maaf, Pak. Oke, jadi. Kalau orang Korea datang ke Indonesia, Kalian harusnya mengajar itu. Oke, terima kasih menonton ini. Kalau ada pertanyaan, Beri saya komen saja. Oke, kalau begitu. Sampai jumpa lagi, ya.